Ribuan orang dari aliansi buruh Banten Darurat Upah memblokade akses maksud jalan tol Raya Serang tadi siang sehingga menimbulkan kemacetan sepanjang 10 km. Aksi blokade jalan tol tersebut sebagai bagian dari tuntutan atas kenaikan upah di tahun 2017. Ribuan buruh tumpah ruah di pintu masuk tol Raya Serang sambil menyebarkan bendera dan berorasi. Mereka menuntut Pemprov Banten agar menjadikan upah buruh di tahun depan menjadi 3,7 juta rupiah. Buruh juga meminta pemerintah pusat agar mencabut peraturan pemerintah nomor 78 tentang pengupahan. Buruh Provinsi Banten tempatnya pada tanggal 23 November hari kemarin dan ini menuai protes dari kami. Kami hari ini bergerak yaitu menuntut untuk revisi karena SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten tidak sesuai dengan pengajuan ataupun tuntutan kawan-kawan. Kemacetan sepanjang 10 km pun tak terhindarkan dikibat aksi blokir jalan tol ini. Malai dari Kabupaten Agerang, Timas, Batu, Anggerang. Dari Kabupaten Banten, Syukur Monawar memberitakan. Kabupaten Banten, Syukur Monawar memberitakan.